selamat menikmati pasti akan ada gerakan aksi yang makin membesar semua serikat buru menolak omnibus law tidak ada satupun boleh diperiksa yang kedua langkah hukum yang kita lakukan yaitu mempersiapkan judicial review di mahkamah konstitusi dan juga kita melakukan di pengadilan negeri Jakarta Pusat citizen lawsuit sebagai warga negara buru dirugikan dengan adanya omnibus law ini dan langkah politik kita minta pemerintah menghentikan pembahasan omnibus law yang berkaitan dengan ketenagaan kerjaan silahkan pasal yang lain yang mempermudah investasi misalnya kayak perizinan kemudian juga kemudahan berusaha kita gak ada masalah tidak ditunggangi oleh gerakan politik apa? jadi gerakan politik anda bisa lihat pendukung Pak Jokowi KSPSI Andi Gani Nenawe menolak omnibus law kami yang dikatakan waktu itu mendukung Pak Prabowo menolak omnibus law serikat buru yang independen beberapa serikat buru seperti Kasar Bungusi menolak omnibus law tidak ada ini tentang kepentingan buru termasuk kamu semua anda anda terancam kan upah per jam misal 4,2 juta rupiah upah minimum Jakarta bagi 30 hari 140 ribu rupiah bagi 8 jam kerja per hari 17.500 anda kerja 4 jam kali 17.500 saya 70 ribu seminggu katakan 5 hari 350 ribu minggu kedua gak dikasih kerjaan 0 minggu ketiga gak dikasih kerjaan 0 minggu keempat dikasih kerjaan 350 ribu berarti anda sebulannya terima 700 ribu apa itu yang kita harapkan? jangan lupa subscribe ya selamat menikmati terima kasih kerjaan